selamat menikmati seorang pahlawan Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari 1917 Igustri Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang Igustri Ngurah Palu dengan perjuangan keras Igustri Ngurah Rai belajar ke HIS dan Pasar dan Mulo di Malang sekolah yang pada waktu itu hanya menerima orang Indonesia yang masih keturunan pejabat pada tahun 1936 Ngurah Rai melanjutkan pendidikannya di sekolah kadet militer di Giyanyar Bali dia kemudian mengikuti pendidikan di Courts of Pleding for Reserve Officers atau Koro di Maglag berkat pendidikan militer yang banyak serta kekirdasan yang ia miliki ia sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok Perjuangan Igustri Ngurah Rai berlanjut pada masa melawan penjajah kolonial setelah pemerintahan Indonesia merdeka Igustri Ngurah Rai membentuk tentara keamanan rakyat atau TKR Sunda Kecil dan di Bali dan memiliki pasukan yang bernama Cium Wanara Pasukan ini dibentuk untuk membela tanah air guna melawan penjajah di daerah Bali Bersama dengan pasukan Cium Wanaranya Igustri Ngurah Rai berhasil memukul mundur pasukan Belanda pada saat itu pada tanggal 18 November 1946 namun hal ini justru membuat pihak Belanda menyiapkan bala tentara yang lebih banyak dari Pulau Jawa Madura dan Lombok untuk membalas ketalahannya Pertahanan Igustri Ngurah Rai berhasil dipukul mundur dan hingga akhirnya tersisa pertahanan Cium Wanara terakhir di desa Mergarana Ngurah Rai kemudian menyatakan perang puputan yaitu perang habis-habisan untuk melawan musuh dalam pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya Ngurah Rai gugur sebagai pejuang pembela tanah air sebagai bentuk perhargaan kepada beliau pemerintah menaikkan pangkat Igustri Ngurah Rai dari Letkol menjadi kolonel penghargaan-penghargaan yang diraih oleh kolonel Igustri Ngurah Rai yang satu bintang maha putra kedua pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 BK 1975 terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!